halo semuanya jumpa lagi di pilam channel di video kali ini saya akan membahas tentang kebun buah pir ini kebun buah pir luar biasa sekali di tanam di dekat pegunungan agak dataran ke bawah ke sana itu pegunungan dan disini ada kebun pir di taiwan luar biasa sekali selama ini selama di indonesia saya tidak pernah melihat pohon pir langsung atau buahnya sering di supermarket beli kali ini saya mereview langsung melihat langsung pohon dan buahnya itu menyenangkan sekali jadi ini pirnya seperti ini jadi ini jenis pir pir hijau yang coklat kelihatan masih dibungkus di dalam itu pirnya dan bagian itu yang pada jatuh seperti itu itu pir coklat dan ini pir ini kalau yang yang berasal dari di Jepang itu ya itu ada yang besar sekali tirnya besar sekali jadi manis itu jadi makan tir kalau saya dulu kan makan tir agak kurang itu ya ya suka tapi dia berakhir gitu ya karena ada yang manis ada yang enggak tapi kalau yang ini manis sekali teman-teman jadi saya enggak bosan enggak enak kayak gitu teman-teman enggak bosan enggak enak ini jadi enak banget jenisnya enak bisa besar teman-teman dan ini pohonnya pendek sekali sekarang sedang berbuah seperti ini teman-teman buahnya ini bisa besar kelihatan ya nah ini karena dibungkus saya enggak berani membuka teman-teman kita ngintip dari dalam kayak gitu bentuknya kayak gitu tupirnya ya cokelat ya ini pohonnya itu belum begitu besar ya teman-teman belum begitu besar dan masih kecil-kecil ini baru itu belum begitu ini ya belum begitu belum tanaman lama ini masih masih bergolong baru ya terus jadi daunnya itu batangnya itu enggak terlalu enggak terlalu rimpun belum ya teman-teman ini masih tapi dia udah berbuah ya seperti ini jadi pir seperti ini bagi yang belum tahu seperti saya tuh pohonnya seperti apa ya tapi di video saya sebelumnya tuh ada teman-teman saya review hanya satu pohon sedangkan yang ini ini kebun ya teman-teman masih masih kecil-kecil karena ini setekan walaupun kecil dia udah berbuah ya ini daunnya seperti ini teman-teman tuh bagian permukaan kayak gini ijo ya terus nih ijo nya itu ijo tua nih ijo muda bagian belakangnya kayak gitu ya tuh kayak gitu pohonnya seperti ini tuh buahnya teman-teman buah pir nah ini pohonnya itu masih terlihat belum menyatu sama yang dari pohon yang satu ke satunya belum belum menyatu ya teman-teman masih masih kecil-kecil gitu masih enggak terlalu besar nah ini kita lihat yang yang enggak dibungkus teman-teman seperti ini pirnya ya tuh ini enak banget saya seneng banget apalagi yang pir yang dari dari Jepang itu teman-teman yang bisa kebedaan kita makan itu satu itu ya beberapa orang itu enggak habis teman-teman lihat kita wow tuh menyenangkan sekali ya ini enggak dibungkusnya yang kecil-kecil ini enggak dibungkusin atau ini cara nananya disetek bisa apa enggak kurang-kurang itu luar biasa ya tuh ini buahnya ini buahnya memang masih kecil-kecil lemungil teman-teman masih masih seperti ini tapi kok erenya erenya sudah berbuah ini ada lagi ya itu pohonnya kecil-kecil seperti ini teman-teman ini di perkebunan ini semuanya dan ini juga rupanya banyak yang rontok ke bawah itu ya itu ada yang rontok kayak gitu itu ada yang rontok ini buah buah pir seperti ini teman-teman di daerah saya itu enggak cocok ya pir daerah pir itu teman-teman apa sampai bilang daerah pir maksudnya di daerah saya itu mungkin enggak cocok tanemin pir karena disini ada musim dingin bisa teman-teman enggak tahu ini bisa ditanam di musim panas atau tidak ini buahnya luar biasa menyenangkan banget teman-teman ini buahnya jadi dibatang-batang di ujung kayak gini dibatang di ujung juga ada tuh pohonnya itu daunnya enggak begitu banyak ya seperti ini tapi masih kecil-kecil haranya sudah berbuah yang ini kecil banget teman-teman ini kecil banget tapi sudah berbuah itu malah besar ini pokoknya ini pir ini jenis yang enak sekali teman-teman yang enak sekali di pegunungan seperti ini di kebun ini cocok banget ini masih kecil pokoknya pohonnya itu masih kecil kecil ini pir bisa-bisa agak besar kalau kita kalau kita membentuk dibikin tinggi bisa tinggi bikin pendek bisa pendek tapi dia enggak rimbun banget karena dia memang masih kecil sini juga ada lagi kecil kayak gini satu batang seperti ini buahnya buahnya tuh banyak ya teman-teman dibungkus dipakai bungkus wah menyenangkan sekali ini pokoknya di taiwan yang macam-macam yang kita enggak pernah melihat ini ini masih ada banyak yang agak tinggi seperti itu nanti nanti ditarik seperti ini caranya teman-teman orang tewan pakai tali rapi terus nanti di itu pakai batu bata diikat gitu ya supaya dia nanti pohonnya pendek teman-teman jadi senang lalu wah ini sudah kuning-kuning seperti ini kriuk-kriuk berair kriuk-kriuk berair enak teman-teman ini sudah banyak yang rontok bagian sini rontok ini mungkin kepanasan seperti itu ini sudah mulai cabangnya banyak ini ini teman-teman semua dibentuk seperti ini cara orang tewan menanam buah ini buah pir juga dibentuk seperti ini jadi dia melengkung ke sini ke sini nah ke sini terus dia nanti pendek gitu teman-teman nih tuh ya di tali seperti ini seperti pakai rapi jadi pembentukannya itu dari kecil ya setelah besar dia nanti bagus teman-teman ini tuh kebun kebun pir luar biasa luar biasa teman-teman jaraknya mereka biasanya kan berdekatan sekali nanam pir ini tapi karena ini tanahnya luas sekali teman-teman kebunnya luas jadi gak takut lebih pingin nanam apa gak ada lahannya lahannya luas nih jadi dia bisa agak jaraknya agak jauh karena ini tanah mentir bisa tinggi ya kalau memang diinginkan pengen tinggi kalau pengen di pendek juga pendek nanti juga malah pendek lebih bagus tuh teman-teman tuh tanah mentirnya ya kesana masih terlihat botak seperti ini ya botak kemudian pohonnya belum begitu rimbun tapi udah berdua teman-teman menyenangkan ya menyenangkan sekali tuh dan ini juga kesini ada lagi masih kecil-kecil seperti ini masih ngelancur-ngelancur ke atas teman-teman ini belum dibentuk segini aja masih kecil udah berdua tuh masih ngelancur agak tinggi juga nanti ini dibentuk gini ya ditarik pakai tali ini belum ya teman-teman belum karena di kebunnya luas jadi jadi itu keteter satu persatu ini nanganinya ini luar biasa teman-teman selalu pohonnya tuh melancur-melancur ke atas kalau memang gak dibentuk seperti ini nanti terus ngelancur ke atas kemudian nanti-nanti terus dipotong di pruning wah menyenangkan sekali ya disini teman-teman di taiwan menyenangkan sekali ya tapi tetap kita menyenangkan juga sesaat aja tentu karena kita tetap rindu sama kampung gak lama ya tuh kira-kira kesana teman-teman kebun 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 birnya ya wah ini luar biasa sekali nih tuh kecil-kecil yang ini kecil juga yang ini kecil seperti ini kecil banget tapi dia ini juga buahnya ada ini belum besar buahnya tuh dipucuk-pucuk dibatang seperti itu buahnya nih rupanya dia pakai plastik gitu juga terus pakai kertas ini kertas kertas yang kalau kehujanan dia masih masih bisa gak terlalu lembek awet teman-teman tuh ya senengnya nah ini ini satu pohon ini tuh ngelancur ke atas agak tinggi belum dibentuk belum semuanya nih tapi dia meruncul semua ke atas itu dari tunas airnya ini terus dipelihara ke atas teman-teman ini banyak banget ya tuh luar biasa luar biasa sekali tuh sampai kesana tuh tuh jaraknya jauh banget ya teman-teman jaraknya ya tuh kira-kira berapa meter satu dua kira-kira ini tiga meter lah ya jaraknya tuh terlihat lenggang banget bagian tengahnya terlihat lenggang banget gak begitu mengerombol karena dia belum begitu ribun banget karena memang belum tinggi teman-teman wah barisannya luar biasa tuh kira-kira kayak begitu ya teman-teman tangan kebun hampir ya menyenangkan sekali yang ini kecilnya bagus nih pohonnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe dan share dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye-bye